Pemirsa kecelakaan maut terjadi di Seragen, Jawa Tengah. Minggu tengah malam, mobil patroli dengan tiga penumpang, anggota polisi dan TNI, tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Dua orang tewas sedangkan satu korban lain hilang, diduga jatuh ke sungai. Pasir kecelakaan maut, mobil patroli tertabrak kereta api di desa Kalimacan, Seragen, Jawa Tengah, minggu malam. Selain pagi, petugas menutup sementara perlintasan tanpa palang pintu ini. Sebelum ditutup, perlintasan tanpa palang pintu biasanya dijaga warga sekitar secara sukarela. Namun tidak sampai malam hari, polisi yang merekomendasikan instasi terkait menutup permanen simpang sebidang ini atau memberi penjagaan. Akibat kecelakaan maut, dua orang anggota polisi ditemukan tewas. Jasad korban atas nama Aibda Syamsul dan Bribka Selamat berhasil dievakuasi, sedangkan anggota TNI, Pelda Eka Budi masih dalam pencarian. Diduga korban terpental hingga ke sungai dan hanyut. Baru dua yang bisa kita dapatkan, untuk satu orang sampai saat ini belum kita dapatkan. Ada kemungkinan jatuh ke sungai. Di ketahui kecelakaan ini terjadi minggu tengah malam, sebuah mobil patroli berpenumpang dua polisi dan seorang anggota TNI tertabrak kereta jurusan Jakarta Blitar. Kantika Bagus, Seragen, Jawa Ternal.